Korban diduga merupakan korban pembunuhan dan saat ini pelakunya sudah dilakukan penangkapan. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih. Terima kasih telah menonton. 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 D. pada tanggal 30 Maret tahun 2024. Dari situ kami membentuk tim investigasi yang di-backup di reskrim Mumpol Dajabar untuk mencari tahu korban ini hilang secara wajar atau tidak wajar. Ujar Aldi saat ditemui di lokasi kejadian, Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kemudian dari serangkaian penyelidikan, kata Aldi, tim mengendus ada kejanggaan.